Halo semuanya, nama saya Fahra dari kelas 11 CS. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau biasa disebut RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Biasanya, selama satu tahun penuh. Apakah ada metode menghitungnya? Ada tiga metode dalam menghitung pendapatan nasional. Yang pertama itu ada metode produksi, lalu yang kedua ada metode pengeluaran, dan yang ketiga ada metode pendapatan. Lalu apakah yang dimaksud dengan metode-metode tersebut? Metode produksi adalah perhitungan dengan menjumlahkan nilai tambah semua barang dan jasa-jasa tersebut. Dengan rumus sebagai berikut. Jadi, komponen pendapatan nasional dari sisi produksi yaitu macam produk, jumlah produk yang terjual, dan harga jual produk. Lalu, metode pengeluaran adalah perhitungan dengan menjumlahkan pengeluaran atau expenditure dari masing-masing sektor dalam perekonomian. Rumusnya seperti ini. Dengan komponen C, pengeluaran konsumsi meliputi semua pengeluaran rumah tangga keluarga, perseorangan, dan perusahaan untuk membeli barang dan jasa. I, pengeluaran investasi meliputi semua pengeluaran domestik dalam negeri yang dilakukan oleh swasta untuk mendirikan bangunan, mesin-mesin, dan lain-lain. G, pengeluaran pembelian pemerintah meliputi pembayaran, pensiun, beasiswa, subsidi dalam berbagai bentuk, dan transfer pemerintah. X, min M, ekspor neto, meliputi keseluruhan jumlah barang dan jasa yang diekspor dan diimpor. Dan juga, metode pendapatan adalah perhitungan dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor produksi. Rumusnya seperti ini. Komponennya terdiri dari sewa, air, upah dan gaji, W, bunga, I, dan laba, P. Nah, itu dia beberapa penjelasan mengenai pendapatan nasional. Sekian, dan terima kasih. Selamat siang, kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendapatan negara dan pentingnya kita mengetahui pendapatan satu negara. Tahukah kamu apa itu pendapatan negara? Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu tahun. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk negara sedikit banyak berpengaruh pada pendapatan nasional. Hal ini karena pendapatan nasional yang dihitung dari jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga Indonesia. Tujuan mengetahui pendapatan nasional ada banyak manfaat. Nomor satu, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Nomor dua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Nomor tiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Nomor empat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Nomor lima, indikator kualitas hidup suatu negara. Nomor enam, indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lainnya. Nomor tujuh, indikator perbandingan kinerja ekonomi satu negara. Nomor lapan, sebagai ukuran dari perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Nomor sembilan, yang terakhir, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Jadi, tahukah pentingnya kita mengetahui pendapatan negara? Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!